Kontan Co. ID, cara menonaktifkan Google Smart Lock yang mudah dan praktis. Pengguna Google memiliki banyak fitur keamanan yang mudah untuk diterapkan. Google Smart Lock menjadi fitur penting untuk menyimpan dan mengintegrasikan kata sandi pengguna Android. Fitur Google Smart Lock mencakup beberapa data keamanan aplikasi yang menggunakan kata sandi. Google Smart Lock bisa saja akan menyulitkan saat pengguna ingin mengubah kata sandi atau saat perangkat dipegang oleh selain pemilik. Ini tiga cara menyimpan file di Google Drive lewat HP dan laptop. Tentunya, Google Smart Lock juga bisa diatur melalui pengaturan maupun Chrome. Fitur browser Chrome yang terintegrasi dengan Google juga memungkinkan sistem menyimpan kata sandi. Nah, penasaran dengan cara menonaktifkan Google Smart Lock? Berikut ini beberapa cara menonaktifkan Google Smart Lock yang bisa diterapkan. Inilah dua cara menghapus notifikasi di Google Chrome laptop dan HP Android. Cara menonaktifkan Google Smart Lock 1. Cara menonaktifkan Google Smart Lock lewat Android Berikut adalah cara menonaktifkan Google Smart Lock lewat menu pengaturan Android. Buka aplikasi setelan di Android. Klik menu keamanan. Klik setelan lanjutan. Pilih Smart Lock. Isi pin, pola, dan kata sandi. Klik deteksi pada tubuh. Pilih nonaktifkan gunakan deteksi pada tubuh. Hapus semua perangkat di perangkat terpercaya. Cara menonaktifkan Google Smart Lock lewat Chrome Bagi pengguna yang sudah mengaktifkan fitur di Google Chrome bisa ikuti cara menonaktifkan Google Smart Lock berikut. Buka Google Chrome. Klik ikon tiga titik. Klik kata sandi. Tunggu hingga tampil dua opsi tawarkan untuk menyimpan kata sandi dan masuk otomatis. Hilangkan centang di keduanya. Dari beberapa cara menonaktifkan Google Smart Lock di atas bisa dilakukan dengan mudah bagi pengguna.